123 acara dimulai hadirin yang kami hormati mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimohon untuk memposisikan diri Terima kasih 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 Ini instrumen penelitian pertama. Lalu ada juga yang namanya graphic rating scale. Jadi graphic rating scale ini untuk melihat dua variable atau dua kategori dan kemudian diskalakan sama gitu. Apakah ada kaitannya dengan misalkan performance level dan juga work dimension. Jadi level dari kinerja, dari dosen ataupun mahasiswa ataupun pustakawan serta dari dimensi pekerjaan. Misalkan jadwal kehadirannya, terus abis itu perilaku terhadap koleganya, sincerity, ketulusan, lalu juga dependability apakah sigap atau tidaknya. Dan bisa digunakan dengan skala graphic rating ini. Ini juga bisa menggunakan skala Likert tapi tergantung dari tujuan penelitian Bapak dan Ibu atau justifikasi penelitiannya apakah menggunakan skala Likert yang lebih cocok atau graphic rating scale. Selanjutnya adalah rank ordering atau penyusunan ranking atau urutan. Di sini biasanya Bapak dan Ibu suka menggunakan jam tangan fitness tracker atau Monofia sebut brand Mi Band, terus abis itu juga Apple Watch dan lain sebagainya. Jadi di sini contoh dari coba diurutkan nomor yang paling penting sampai yang tidak penting. Jadi di sini yang paling penting itu adalah untuk mengukur detak jantung. Itu yang paling sering diukur atau yang paling sering dikatakan sebagai sangat penting. Sampai yang tidak penting itu adalah mengukur jarak dari fitness tracker. Jadi kalau misalkan menggunakan fitness tracker ini, biasanya anak muda itu lebih kepada measuring distance. Sudah berapa kilo dan juga sudah berapa kalori yang sudah terbakar, itu biasanya juga digunakan di sini. Nah apa korelasinya sama bidang ilmu perpustakaan dan informasi? Ini belum ada penelitiannya sih Bapak dan Ibu. Jadi contohnya seperti di perpustakaan undip, umumnya kan pasti banyak ada fakultas-fakultas ya Bapak dan Ibu. Dan jarak satu fakultas ke fakultas yang lain, ke perpustakaan itu berbeda. Jadi bisa digunakan fitness tracker ini untuk melihat berapa kalori yang sudah terbakar dari fakultas teknik ke perpustakaan, atau mungkin berapa jarak antara perpustakaan dan juga fakultas teknik, itu mungkin bisa dirata-ratakan. Kemudian bisa dijadikan acuan bahwa jarak antara fakultas teknik atau fakultas ilmu pengetahuan budaya ke perpustakaan itu tidak terlalu jauh. Dan juga akan memotivasi mahasiswa juga ataupun dosen-dosen untuk membakar kalorinya. Ini hanya ide saya saja ya Bapak dan Ibu, jadi mungkin bisa dijadikan, oh iya benar juga ya bisa diukur dengan alat-alat seperti fitness tracker, yang biasanya disebut sebagai self-quantified atau self-tracker, seperti itu, mengukur diri sendiri. Oke, itu tadi terkait dengan pengukuran menggunakan skala liker, contohnya grafik rating scale, dan juga yang tadi rank ordering ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya semua data itu dikumpulkan, kemudian kita uji validitas dan juga reliability-tasnya. Bisa juga dikumpulkan beberapa, dan juga kita bisa uji validitas dan juga reliability-tasnya, kemudian kita sebarkan lagi secara meluas. Nah, dalam sains statistik, sains dan juga statistik, kata validitas ini tidak memiliki definisi tunggal yang sudah disepakati atau tidak mempunyai konsensus, tapi umumnya mengacu sejauh mana konsep kesimpulan atau pengukuran itu beralasan atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Jadi indikatornya dalam model ini biasanya uji validitas, pertanyaan-pertanyaannya ini kemudian didiskusikan oleh pembimbing atau mungkin ke validasi internal, ke kolega, dan biasanya ke sesama mahasiswa, kalau misalkan teman-teman di sini juga ada yang mahasiswa. Jadi pertanyaan yang dalam questionnaire itu atau mungkin dalam wawancara itu sebenarnya valid nggak sih? Atau yang ditanyakan itu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Atau mungkin mahasiswa pengen menanyakan dengan bahasa gaul? Apa nanti kaitannya sama jawabannya? Seperti itu. Jadi mungkin bisa diidentifikasi pertanyaan dalam questionnaire dan juga wawancara berdasarkan uji validitas ini. Selanjutnya ke instrumen penelitian. Pengujian instrumen penelitian ini ada dua, secara internal dan juga eksternal. Kalau misalkan pengujian instrumen atau validitas secara internal tadi untuk mengkonsultasikan instrumen tersebut ke ahli, misalkan kalau di Undip itu punya instrumen penelitian terkait dengan kuantitatif dan bidangnya literasi informasi. Nah, ahlinya mungkin Pak Heri. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan ke Pak Heri. atau mungkin kepustakawan di perpustakaan Undip seperti itu. Itu juga bisa dikatakan sebagai konsultasi ahli untuk pengujian instrumen. Untuk pengujian instrumen atau validasi, itu juga bisa dilakukan secara eksternal dengan uji coba lapangan. Misalkan mengumpulkan sekitar 30 sampel, minimal 30 sampel dengan analisis butir, kemudian dilihat di R-table. Apakah R-table-nya itu sudah sesuai, apakah sudah valid atau tidaknya, pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Lalu ada juga pengujian reliability test instrumen secara internal. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan SPSS, itu ada yang namanya kronbah alfa untuk melihat keseluruhan instrumen, apakah reliable atau tidak, dan kemudian di atas 0,6 atau mendekati angka 1, kronbah alfa ini bisa dikatakan sebagai reliable. Jadi instrumen ini bisa disebarluaskan jika kronbah alfanya ini sudah memenuhi kriteria. Kalau misalkan ilmu sosial itu 0,5 disetujui, tapi kalau ilmu eksakta, semakin tinggi nilai kronbah alfanya itu semakin diterima. 0,8 sampai 1. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai kronbah alfa yang sangat tinggi. Nah, Spearman, Brown, Anova, Hoyt, dan juga KR20, KR21, ini ada dalam pengukuran yang lain ya Bapak dan Ibu. Ada di Stata, dan juga ada di Smart TLS. Lalu selanjutnya ada eksternal di sini, ada test dan juga retest, dan juga equivalent untuk pengujian secara eksternal. Oke, instrumen penelitian. Sekarang lanjut ke analisis data. Jadi dari rumusan masalah, rumusan hipotesis, populasi sampel, terus abis itu teknik sampling, pembuatan instrumen, pengumpulan data, dan sampai sekarang saat ini adalah analisis data ya Bapak dan Ibu. Tahapan untuk analisis data ini yang paling sulit untuk dilakukan karena kita harus meng-cleaning data jika ada dua responden yang sama, satu responden yang sama dalam satu instrumen, itu berarti kita harus menghapus responden yang sama itu. Jadi kita hanya memilih satu. Biasanya ada data yang double, kemudian dimasukkan, dan itu yang akan merumitkan untuk penganalisisan data. Jadi di sini cleaning data, mengelompokkan, mentabulasi, menyajikan, analisis untuk menjawab pengujian masalah dan hipotesis. Untuk analisis data, tadi juga disebutkan bahwa ada dua jenis analisis data. Yang pertama adalah deskriptif, itu hanya mendeskripsikan saja dan juga tidak di-generalisasi, yang berarti dari populasi ke sampel saja. Tapi kalau inferensial, ini berarti adanya tahapan generalisasi di mana di sini bisa diukur secara parametrik dan juga non-parametrik. Ini pengolahan data, Bapak dan Ibu. Jadi pengolahan data ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama mengedit, mengecek isian questionnaire apakah jawaban yang ada, lengkap, jelas, terbaca, relevan, dan konsisten, mengkoding, mengubah data, berbentuk huruf menjadi angka, misalkan satu itu laki-laki, atau laki-laki itu sama dengan satu, dua itu perempuan. Untuk mempermudah saat analisis dan juga meng-entry data. Selanjutnya memproses dengan memasukkan entry data dari questionnaire ke paket komputer, software statistik, misalkan SPSS, dan software lainnya. Dan ini terakhir adalah cleaning, mengecek kembali apakah data yang sudah di-entry ini mengalami kesalahan atau tidak. Jika ada, lihat kembali hasil jawaban dari questionnaire. Seperti itu. Selanjutnya analisis data. Di sini ada univariat, divariat, dan juga multivariat. Kita masukkan analisis data, univariat bukan berarti kakak dalam bahasa Korea. Jadi di sini univariat itu berarti satu variable saja. Jadi hanya memberikan gambaran dan tidak melihat hubungan. Jadi univariat itu untuk menganalisis data atau menganalisis satu variable saja. Lalu selanjutnya adalah bivariat. B berarti dua ataupun lebih. Jadi melihat hubungan atau pengaruh dari satu variable independen dengan satu variable dependen. Jadi ada hubungan antara satu variable independen dan juga satu variable dependen. Misalkan contohnya adalah pengaruh demografi, pengaruh jenis kelamin terhadap kompetensi teknologi informasi. Jadi bisa dilihat bahwa variable independennya itu adalah jenis kelamin, satu variable dependennya itu adalah kompetensi teknologi informasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah melihat hubungan atau pengaruh dari beberapa variable independen dengan satu atau lebih variable dependen. Jadi bisa dilihat di sini multivariatnya mungkin ada banyak ya Bapak dan Ibu. Bukan hanya jenis kelamin saja, tapi program studi, terus umur, jabatan, dan lain sebagainya. Apakah berpengaruh terhadap misalkan kompetensi teknologi informasi atau kompetensi preservasi dan pengetahuan, lalu kompetensi manajemen perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi melihatnya sangat kompleks di sini multivariat. Dan biasanya ada di tahap struktural ya Bapak dan Ibu. Tadi kalau misalkan dilihat dari level judulnya, multivariat ini yang paling tinggi tahapannya. Nah di sini saya hanya menjelaskan univariat dan juga univariat saja ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan analisis deskriptif univariat. Jadi univariat ini menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variable yang diteliti. Umumnya bisa dijabarkan dengan kategori numerik, itu menggunakan penjelasan dari rata-rata, min, dan juga modus. Dan serta ukuran penyebaran. Lalu ada juga kategori. Kategori ini bisa dilihat dari distribusi frekuensi, presentase, dan juga proporsi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah tabel frekuensi. Di sini contoh untuk melihat atau mendeskripsikan data dari kategori. Contohnya untuk melihat jumlah orang ataupun kasus di setiap kategori, sering dinyatakan sebagai presentase, dan juga biasanya dikelompokkan berdasarkan distribusi frekuensi dan juga proporsi. Ini juga bisa disajikan secara diagram dan juga histogram. Contoh dari tabel frekuensi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi misalkan ada kategorinya A yang memilih kategori A ini ada frekuensinya sekitar 35 orang. Frekuensi relatif kemudian dibagi ke keseluruhan total 35 per 400, jadi 0,09 jika dipresentasekan menjadi 9%. Ini semuanya di total menjadi 100%. Ini berarti contoh dari tabel frekuensi. Atau bisa juga kategori masyarakat umum, mahasiswa, dosen, dan juga peneliti. Seberapa sering datang ke perpustakaan sih frekuensinya setiap harinya, dan kemudian bisa dibagi ke keseluruhan pengunjung, dan kemudian bisa dipresentasakan. Ini juga contoh dari distribusi frekuensi tinggi badan. Contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu untuk distribusi frekuensi. Selanjutnya bisa disajikan dengan diagram batang atau bar chart. Ini contoh dari kita sering ke gym tuh ngapain sih? Terus abis itu kita sering ke perpustakaan ngapain? Apakah untuk belajar dan lain sebagainya? Tapi di sini contohnya adalah sering ke gym karena untuk menurunkan berat badan, terus untuk kesehatan. Ini juga bisa disajikan dengan diagram lingkaran. Sama saja, tapi kalau misalkan diagram lingkaran untuk menunjukkan presentase, dan juga bisa menunjukkan persebaran yang lebih terlihat. Diagram batang juga, tapi tergantung Bapak dan Ibu lebih suka atau lebih prefer ke mana? Ke diagram lingkaran akah atau ke diagram batang. Selanjutnya ada histogram. Histogram di sini untuk melihat misalkan persebaran dari umur yang sering datang ke perpustakaan atau di sini contohnya ke gym, itu lebih sering datang ke mana? Umurnya berapa? Ini histogram contohnya. Lalu selanjutnya adalah analisis bivariat. Jadi analisis univariat hanya satu-satu saja ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini, diagram, lingkaran, batang. Lalu selanjutnya ada analisis bivariat. Baik itu secara deskriptif maupun inferensial. Jadi untuk analisis bivariat... Selanjutnya adalah analisis bivariat. Di sini ada destriptif dan juga inferensial. Untuk melihat tes yang paling cocok dalam menganalisis dua variable, independen ataupun dependen, dependen dan juga dependen, independen dan juga dependen, ini bisa dilihat dari distribusinya. Apakah distribusinya itu normal atau distribusinya tidak normal. Sebagai contoh, distribusinya tidak normal nih, karena kita menyebarkan sampelnya itu atau instrumennya itu secara acak. Jadi pakai simple random. Jadi otomatis di sini distribusinya tidak normal. Kemudian ada dua kelompok. Misalkan dua kelompok kayak ini terbagi jadi dosen dan juga mahasiswa. Jadi tes yang paling cocok untuk diuji adalah menggunakan kruskal walis fragment test. Dan juga contoh dari tes untuk dua grup dan juga non-parametrik. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin lihat tahapannya seperti apa, terus berdasarkan distribusinya, berdasarkan tipe analisisnya, dan juga berdasarkan rata-ratanya serta populasinya, itu bisa dilihat dari bagian statistik. Ini contohnya Bapak dan Ibu untuk menghubungkan frekuensi dari dua variable dan dapat melihat atau mengidentifikasi pola hubungan apapun, asosiasi apapun, dan juga deskriptif dan juga inferensial, khususnya untuk komparatif dan juga asosiatif. Ini multivariat. Analisis multivariat itu lebih kepada inferensial. Jadi bisa dilihat di sini hubungan antara, apakah ada hubungan antara umur dengan pendapatan, umur dengan voting behavior atau perilaku untuk memilih. Nah di sini ada hubungan spurious atau disebut sebagai variable intervening dan juga moderating. Apakah ada hubungan antara pendapatan dan juga perilaku untuk men-vote. Seperti itu. Jadi ini yang disebut sebagai intervening atau moderating variable. Jadi variable ketiga di sini mungkin bisa meng-moderasi hubungan antara variable yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ini tadi ada bagan untuk memilih jenis teknik statistik. Ini untuk yang lebih lanjut ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan teknik statistiknya pengen melihat yang lebih canggih, bisa dilihat di sini ada deskriptif, komparatif, komparatif lebih dari dua sampel, asosiatif dan juga struktural. Selanjutnya adalah ini beberapa tips untuk Bapak dan Ibu jika ingin memulai penelitian kuantitatif. Jadi yang saya jelaskan tadi itu jarang sekali berbau angka kecuali jenis-jenis tes yang akan diuji. Tapi kalau ingin memulai, biasanya menentukan terlebih dahulu rumusan masalah atau isu yang hendak diketahui dengan cepat responnya, lalu susun pertanyaan tersebut. Kalau misalkan belum ada penelitian sebelumnya, itu bisa menyusun pertanyaan ataupun isu tersebut ke dalam 3-5 pertanyaan, lalu mencari responden yang akan menjawab pertanyaan sekitar 30-50 orang, tabulasikan jawabannya ke dalam tabel dan buat grafiknya, analisa dan interpretasikan data yang sudah diperoleh dan kaitkan dengan literatur review atau mungkin kebijakan-kebijakan yang ada di perpustakaan Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya, apakah jawaban responden sesuai dengan harapan Anda? Kalau ingin menggunakan inferential analysis atau analisis inferential, itu bisa melakukan uji-uji yang tadi sudah disampaikan. Seperti ini. Yang deskriptif, nominal, itu menggunakan kayak one sample, ordinal run test, dan juga interval, t-test satu sample. Ini referensinya. Ini ada buku yang kemudian Bapak dan Ibu bisa baca, tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau tidak salah, Profesor Sugiyono juga menerbitkan buku terkait dengan statistik serta metode penelitian kuantitatif. Nah, ini ada beberapa contoh dari penelitian yang saya lakukan. Contohnya seperti sumber dari mana saja yang biasanya orang-orang mencari ketika bencana, dan sumber dari mana saja yang sering dicari itu merupakan sumber dari keluarga ataupun tetangga, lalu ada dari broadcast media. Ini merupakan satu variable atau univariate. Lalu kita pengen melihat apa ada hubungan antara variable satu dengan variable yang lain. Ini merupakan analisis bivariat yang dianalisis secara deskriptif. Bisa dilihat di sini apakah ada hubungan sumber serta tahapan dalam bencana. Seperti misalkan dalam tahap warning atau peringatan, itu rata-rata mendapatkan informasi dari broadcast media, lalu ketika dalam tahapan terancam, itu biasanya melihat atau mendapatkan informasi dari keluarga dan lain sebagainya. Ini contohnya lagi bisa disajikan dengan diagram Venn untuk tiga variable, namun ada irisannya dan juga ada intersectionnya. Ini ada dua variable juga, contohnya, yang bisa disajikan dengan diagram batang. Lalu ini juga contoh dari terbitan awal-awal waktu sebelum pandemi, saya eksperimen ke empat mata kuliah. Berapa banyak sih yang bertanya di setiap mata kuliah itu, dan yang paling banyak bertanya itu laki-laki atau perempuan. Dan di sini terlihat bahwa kebanyakan yang bertanya itu mungkin bisa dikatakan perempuan. Lalu juga saya ingin melihat kedekatan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dengan mahasiswa tersebut, saya tugaskan untuk menilai performa dari mahasiswa yang sudah presentasi, satu-satu-satu. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ada kedekatan antara satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain, dan mungkin ada juga yang tidak dekat, kalau misalkan jauh di bawah satu. Kalau misalkan satu ini antara diri sendiri, tapi kalau misalkan lebih tinggi itu mungkin lebih dekat kedekatannya, dan kalau misalkan agak sedikit ini mungkin kedekatannya kurang. Jadi bisa diidentifikasi bahwa mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, ini tidak boleh satu kelompok seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari kajian behavior atau perilaku. Selanjutnya ada juga contoh dari pemahaman pustakawan terhadap bibliografi nasional Indonesia. Di sini berupa tes ya Bapak dan Ibu. Jadi ada satu soal, itu bisa dijawab yang mana, yang benar, kemudian kita cari yang benar itu yang mana, dan rata-rata dapat nilainya berapa sih di pustakawan, seberapa banyak pemahaman pustakawan terhadap bibliografi nasional dari nilai yang kemudian diperoleh oleh pustakawan. Dan terlihat di sini bahwa kebanyakan responden itu mendapatkan nilai jawaban yang benar, sekitar 41 sampai 55. Nilai yang benarnya ya Bapak dan Ibu. Tapi juga ada beberapa, sekitar 14 responden yang menjawab jumlah jawaban yang benar itu nilainya antara 66 sampai 80. Belum ada 81 sampai 100. Ini juga bisa dijadikan sebagai metode penelitian kuantitatif untuk puis ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada juga contoh dari determinasi karya ilmiah di Indonesia untuk peneliti di LIPI, ini contohnya, atau peneliti secara keseluruhan, kebanyakan memilih publikasi di jurnal, lalu juga ada konferensi dan beberapa lainnya ya, seperti poster, seminar, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan peneliti ataupun akademisi dan juga praktisi lebih sering menerbitkan karya ilmiahnya ke jurnal. Sebagai penutup ya Bapak dan Ibu, ini ada kelebihan dan juga kekurangan penelitian dari kuantitatif. Jadi ada beberapa kelebihan, mungkin saya mulai dulu kekurangan ya, karena dari tadi saya melihat bahwa, atau saya menjelaskan banyak loh kelebihan dari kuantitatif, tapi jangan diabaikan juga bahwa penelitian kuantitatif ini mempunyai banyak kekurangan. Contohnya adalah tidak mempertimbangkan makna di balik fenomena sosial. Kalau metode kualitatif kan lebih kepada mencari makna, lalu mencari arti dari simbol-simbol tertentu, tapi kalau dari kuantitatif berdasarkan data, dan umumnya tidak melihat makna dari fenomena sosial ini. Selanjutnya, setiap jawaban yang diberikan dalam metode penelitian ini harus berdiri sendiri. Oleh karena itu disebut sebagai responden. Jadi setiap partisipan yang berpartisipasi dalam penelitian kuantitatif disebutnya responden, tapi kalau misalkan penelitian kualitatif itu disebutnya sebagai informan. Karena respon atau partisipan itu hanya men-checklist saja yang benar yang salah, lalu juga seberapa penting atau seberapa tidak penting, makanya hanya disebut sebagai responden. Selanjutnya, riset kuantitatif terkadang menciptakan lingkungan yang tidak alami, beberapa upaya pengacakan tidak akan menciptakan informasi yang dapat digunakan, ada beberapa upaya pengacakan seperti random sampling, itu kemudian banyak sekali yang kita harus hapus daftar respondennya karena outliers atau tidak masuk ke dalam kriteria yang kita inginkan. Selanjutnya, tidak ada akses ke umpan balik khusus. Kalau ingin memasukkan umpan balik khusus, biasanya menambahkan pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup di dalam questionnaire tersebut. Lalu, studi penelitian kuantitatif bisa sangat mahal kalau misalkan kita menyebarkannya dan juga mewawancarai orang secara langsung dan kita men-checklistnya, itu juga bisa sangat mahal. Lalu, validitas jawaban selalu menimbulkan keraguan pada hasil akhir. Jadi, validitas ini banyak yang, ibu ini nggak valid loh, bu, karena artablenya ini di bawah. Jadi, kalau misalkan dilihat validitasnya, itu tadi bisa dilihat secara internal dan juga eksternal. Selanjutnya, karakteristik individu tidak selalu berlaku untuk populasi umum. Jadi, karakteristik individu, misalkan jabatan, lalu golongan, atau mungkin status dari pekerjaan, itu tidak bisa berlaku ke populasi secara keseluruhan. Tapi, kelebihannya ada banyak, Bapak dan Ibu. Kelebihannya itu adalah pendekatan kuantitatif memungkinkan untuk mencapai ukuran sampel yang lebih tinggi. Sepengalaman saya, mahasiswa jarang yang bisa mengumpulkan sampel lebih dari 50 orang atau 50 responden. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif biasanya digunakan atau bisa digunakan secara lebih komprehensif dan juga signifikan jika bekerjasama dengan institusi tertentu. Misalkan mahasiswa ingin mendapatkan data kuantitatif dari perpustakaan undip untuk kemudian diolah. Itu kemungkinan lebih banyak daripada mahasiswa ini mengumpulkan data sendiri. Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga dapat mengumpulkan informasi dengan cepat saat menggunakan penelitian kuantitatif. Rata-rata mahasiswa saya menggunakan metode kuantitatif ini mengumpulkan data sekitar sebulan sampai dua bulan. Jadi, cukup sangat cepat dalam pengumpulan data kuantitatif. Lalu, penelitian kuantitatif ini bisa menggunakan sampel secara acak. Duplikasi hasil dimungkinkan ketika menggunakan penelitian kuantitatif. Duplikasi hasil di sini maksudnya adalah duplikasi dari instrumen penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, itu kemudian bisa direplikasi, kemudian bisa digeneralisasikan ke penelitian-penelitian selanjutnya dengan lokus yang berbeda dan juga fenomena yang berbeda serta waktu yang berbeda. Selanjutnya, penelitian kuantitatif dapat berfokus pada fakta atau rangkaian informasi. Penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif tanpa nama, bisa pakai anonim. Lalu selanjutnya, penelitian kuantitatif tidak membutuhkan observasi langsung agar bisa berguna. Itu sebagai penutup untuk kelebihan dan kekurangan penelitian dari kuantitatif. Sekali lagi, saya ingin tekan bahwa penelitian kualitatif dan juga kuantitatif itu komplementari, artinya tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Jadi, dua-duanya saling mendukung untuk mencari kebenaran ilmiah untuk kemudian bisa dipraktikan ke dalam keilmuan agar Indonesia dan juga institusi, baik itu pemerintahan atau mungkin universitas itu saling bekerjasama dalam menghasilkan data yang kemudian bisa dipraktikan dalam keseharian kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, satu jam tepat waktu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Rahmi. Pemamparan yang sangat menarik dan sudah banyak pertanyaan yang telah masuk. Tapi, kita beri kesempatan kepada yang raise hand sejak awal nih kepada Bapak Wirawan Jaya. Silahkan mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mode suara. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ketik di chat tadi pertanyaannya. Bagaimana untuk mengambil sampling yang variable dan valid? Misalnya dari 180 ribu populasi di tujuh kecamatan, apakah harus mewakili tiap kecamatan itu dibagi rata nantinya? Misalkan, tadi ada teman yang sudah bantu bahwa dari 180 ribu sampel itu bisa 385 sampelnya. Apakah saya bagi nanti? 385 itu dibagi per kecamatan jadinya. Kemudian, ketika saya mengambil sampel itu, apakah itu bisa acak siapapun yang saya temui di kecamatan yang awal saya temui, itu yang saya jadikan sampel. Atau harus kriteria tertentu yang harus saya temui. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, untuk penelitian kuantitatif, ketika saya membuat suatu penelitian, apakah bagaimana tipsnya sehingga tidak terjadi plagiarisme ketika lokusnya saya pindahkan. Misalnya saya meneliti minat baca di kecamatan A, kemudian penelitian keduanya, saya meneliti minat baca di kecamatan B. Kan biasanya narasi saya itu kan pasti hampir sama, Bu. Maksudnya, landasan teori, kemudian bagaimana cara saya merangkai kata itu mungkin sama. Bagaimana tipsnya supaya nantinya penelitian saya itu bisa independen. Artinya, tidak plagiat antara kecamatan A dengan kecamatan B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu Rahmi. Baik, saya jawab langsung ya, Ibu Ronda. Silahkan. Terkait dengan sample size, tadi benar apa yang sudah disampaikan oleh jawabannya ya. Ada 385. Kita tinggal masukkan 180 ribu. 180 ribu populasi dengan standar yang biasanya digunakan di penelitian sosial. Confidence levelnya atau level confidence-nya itu sekitar 95%. Margin of errornya 5%. Sehingga data yang dihasilkan atau sample yang bisa dikumpulkan oleh Pak Wirawan sebanyak 384. Pertanyaannya adalah 384 ini bisa dibagi ke 70 kecamatan atau tidak. Jadi 384 dibagi 70. Ada sekitar 5-6 responden. Jadi 5-6 responden ini dari 7 kecamatan tersebut bisa diambil datanya. Namun pertanyaannya adalah apakah 5-6 responden ini ada di dalam kecamatan tersebut. Biasanya satu kecamatan itu bisa dikatakan kurang dari 5 orang. Mungkin saja ada yang 2 orang seperti itu. Atau ada kecamatan yang lebih banyak pekerjanya daripada kecamatan yang lain. Nah, itu balik lagi ke Pak Wirawan dan juga pertanyaan penelitian dari Pak Wirawan sendiri. Yang saya sarankan 384 ini dapat dijeneralisasikan ke populasi secara keseluruhan tanpa melihat dari kecamatan. Tapi kalau misalkan kecamatannya ingin dimasukkan, berarti 5-6 itu harus ada di setiap kecamatan. Seperti itu Pak Wirawan untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan plagiarisme di minat baca di kecamatan A dan juga minat baca di kecamatan B. Contohnya adalah plagiarisme ini sebenarnya sudah bisa dideteksi di software turnitin ataupun grammarly kalau dalam bahasa Inggris. Itu kalau Bapak memasukkan draftnya di minat baca di kecamatan A atau B, itu bisa diidentifikasi berapa persen plagiarisme yang Bapak hasilkan atau Bapak temukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Umumnya plagiarisme yang pantas untuk dipublikasikan itu tingkat kesamanya 20% ke bawah. Jadi selama itu 15% tingkat kemiripannya atau mungkin di perguruan tinggi itu hanya 10% itu bisa dimasukkan ke dalam karya aslinya Pak Wirawan. Seperti itu Pak. Apakah menjawab atau ada pertanyaan tambahan? Bagaimana Pak Wirawan? Iya, maksud saya gini. Itu kan kalau yang karya orang lain. Maksud saya, ketika penelitian saya adalah penelitian pertama di kecamatan A misalkan, kemudian saya membuat lagi karya ilmiah yang baru lagi. Pindah lupus saja. Apakah memungkinkan kalau misalnya draftnya masih sama, cuma pindah lupus saja. Sehingga nantinya saya punya dua karya ilmiah, tapi beda tempat. Meskipun yang ditelit itu sama-sama minat baca itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wirawan. Baik, saya mengerti sekarang. Jadi satu publikasi ini di kecamatan A untuk minat baca ini sudah dipublikasikan, tapi Bapak ingin menulis lagi di kecamatan yang B dan kemudian dipublikasikan. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan seperti itu Pak, mungkin plagiarismenya juga akan tinggi Pak. Jadi akan direjek untuk review kalau memungkinkan lebih banyak lokus yang ditambahkan atau mungkin variabelnya ditambahkan. Bukan hanya minat baca, tapi juga bisa ditambahkan kinerja pustakawannya, lalu juga kompetensi pustakawannya. Jadi bukan hanya minat baca saja. Sehingga nanti bisa ada tambahan di literatur reviewnya, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah menjawab, Pak? Ya, sudah. Makasih. Terima kasih Pak Wirawan. Terima kasih Pak Wirawan Jaya. Pertanyaannya sudah dijawab dengan lengkap oleh Ibu Rahmi. Lanjut raise hand kembali, Ibu Rahmi. Ini dari Pak Irwandi Rahman. Silakan Pak Irwandi Rahman untuk mengaktifkan kamera dan mode suaranya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Mungkin langsung ke Ibu Rahmi. Terkait ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya mungkin lanjutan tadi terkait dengan sensing. Terkait dengan bagaimana ketika penelitian tersebut dikatakan sebuah pengambilan yang random betul-betul random yang murni, Ibu. Terkait misalnya ada teknik pengambilan sampel menggunakan stratified yang mungkin setiap kelasnya sudah dibagi respondennya akan tetapi ketika kelasnya sudah ada masuknya diseratakan akan tetapi sampelnya tidak diambil random lagi. Apakah masih dikatakan sebagai teknik pengambilan sampel random. Dan bagaimana kemudian keabsahan penelitian ketika misalnya di penelitian kuantitatif itu tidak mengambil menggunakan sampel acar. Karena tadi beberapa penyampaian kalau misalnya kalau kuantitatif itu sebaiknya sampelnya diambil acar. Bagaimana kemudian ketika dia tidak diambil acar. Nah kemudian satu lagi Bu Rahmi mohon maaf terkait dengan novelty untuk penelitian kuantitatif mungkin bisa diberikan sedikit gambaran untuk setiap tingkatannya misalnya untuk di deskriptif apakah kapan sebuah penelitian deskriptif untuk kuantitatif itu memiliki novelty dari sisi mananya. Apakah memang harus ada setiap tingkatan tersebut. Karena mengingat misalnya untuk tingkatan-tingkatan yang lebih 4 dan 5 itu mungkin novelty-nya mungkin agak lebih berat mungkin sedikit dari gambaran buat kami untuk mungkin saya terkait dengan novelty tersebut. Mungkin itu saja pertandingan saya semoga mungkin bisa ditangkap sedikit terkait inti pertandingan. Terima kasih Bu Rahmi. Baik Pak Irwandi Rahman. Pak Irwandi Rahman mohon maaf berasal dari instansi mana Pak? Iya saya dari Universitas Megareski Makassar. Megareski Makassar? Iya. Terima kasih. Silahkan Ibu Rahmi. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Kalau nggak salah baji-baji, Gi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Irwandi. Ada 3 pertanyaan tapi saya kurang mendapatkan yang pertama nih Pak terkait dengan sampling yang bernih, stratified dan juga random bisa diulangi Pak yang pertanyaan pertamanya. Oh iya. Iya. Maksudnya tadi mungkin di slide-nya ada beberapa pembagian misalnya mungkin slide sampling tadi Bu yang misalnya disertifikasikan. Misalnya di disitu misalnya satu kelas itu ada seribu sampel disertifikasikan misalnya dibagi 200 itu di kelas tersebut ada 90 orang dari seribu ada 90 orang. Kemudian di kelas B ada 2.000 yang diambil 80.000 yang diambil 80.000. Nah kemudian misalnya dari 90 orang itu misalnya dari seribu orang yang kemudian diambil 90 itu tidak diacak. Maksudnya diambil aksidental saja. Apakah itu masih dikatakan random? terima kasih Pak Irwandi untuk yang jenis sampling seperti ini ya Pak ya? Kalau stratified sampling dibagi 200 semuanya jadinya hasilnya 90. Terus kalau untuk yang simple random kalau dilihat disini dari populasinya dulu Pak jadi tahap pertama yang digunakan adalah populasinya 9.000 lalu dengan confidence interval itu 95% serta margin of errornya 5% maka sampel yang harus dikumpulkan sebanyak 450. Bagian ini kemudian untuk yang stratified ini dibagi 200 tapi kalau untuk yang simple random dan juga systematic sample dikumpulkan apa ya namanya terserah dari peneliti itu sendiri Pak. Jadi kalau misalkan 85 diambil ini merupakan simple random. Jadi kalau misalkan disini humanitisnya ada 70 social sciences nya ada 85 dan lain sebagainya tidak apa-apa asal total dari sampel yang dikumpulkan kemudian ada 450. Dan disebutnya masih sama Pak simple random sampling. Jadi misalnya Bu ketika misalnya di humanitis ini yang dari 1800 misalnya kita ambil 85 nya nggak diacat. Nggak diacat. Misalnya nggak disampel. Misalnya disertified ini yang disertified ini yang misalnya 90 mohon maaf yang misalnya 90 dari 1900 sampai 90 tapi nggak diacat. Apakah harus diacat? Iya. Yang disertifiednya yang saya ingin tekankan yang disertifiednya. Kalau misalnya dari 1800 ini nggak diacat. Maksudnya kita ngambilnya nggak random. Jadi yang maksudnya ketika saya datang meneliti itu saja yang saya ambil. Kan maksudnya ketika modelnya seperti itu dia sifatnya aksidental. jadi maksudnya non-probabilitas. Oh, non-probabilitas. Apakah? Iya. Jadi maksudnya apakah masih bisa dikatakan sebagai random diacat atau seperti apa, Bu? Misalnya hanya sampai distratifikasinya saja. Tadi kalau misalkan menurut Bapak ini akan distratified dan juga berdasarkan convenience sample maksudnya berarti ke stratified sample, Pak. Tapi kalau misalkan diacat itu simpelnya seperti itu. Iya, Mbak. Jadi tetap dikatakan random, Mbak. Tetap dikatakan random kalau tidak dibagi rata. Kalau dibagi rata itu stratified. Terima kasih, Pak. Selanjutnya keabsahan sampel acat itu tidak mengambil secara acat. Berarti keabsahannya ya, Pak? Apakah nanti akan keabsah atau tidak? Selama sampel yang dihasilkan itu totalnya sama, Pak, dengan yang dikalkulasikan itu bisa disebut sebagai apsah dan juga kalau pembagiannya random sampel dan juga apa namanya stratified sampel itu juga bisa dikatakan sebagai apsah. Contohnya ada pada ini, Pak. Misalkan distribusi yang disebarkan itu berupa normal distribusi kalau stratified itu berarti normal ya, Pak, distribusinya karena dibaginya sama rata itu bisa menggunakan tes parametrik tapi kalau tidak normal distribusinya secara acak itu menggunakan nomor parametrik jadi keabsahan itu tergantung dari distribusinya, Pak. Seperti itu. Selanjutnya untuk novelty dari deskriptif ini mohon maaf ya, Pak, saya menggunakan bahasa makanan jadi kalau misalkan metode penelitian ini menurut saya hampir sama ketika memasak ya, Bu Romda jadi kalau misalkan masak nasi goreng itu menggunakan bumbu atau bawang goreng bawang, sorry bawang merah dan juga bawang putih itu mungkin novelty-nya gimana kalau misalkan bawang merah dan juga bawang putih ini diganti dengan bawang bombay. Seperti itu sih, Pak, untuk novelty menurut saya ya, Pak. Nah, orang masyarakat kita dalam penelitian ini jarang sekali ada yang mempunyai keberanian untuk mengganti ingredients yang ada di metode-metode sebelumnya. Yang biasa digunakan misalkan Cresswell, Newman, lalu ada lagi mengikuti tahapan-tahapan sebelumnya. Tapi yang kita ingin tekankan di sini metode sebenarnya yang kita gunakan kan tidak sama persis dengan yang sebelumnya seperti yang Cresswell gunakan terus abis itu Newman gunakan. Jadi kita harus melihat satu persatu novelty-nya ini ada di mana sih? Mungkin kita bisa mengganti ingredients-nya. Ingredients di sini misalkan dari populasi ataupun sampelnya. Sampelnya saja sudah berbeda. Kalau misalkan penelitian sebelumnya itu dilakukan di Taiwan, satu novelty-nya itu digunakan di Indonesia secara lokus. Yang kedua, kalau misalkan secara deskriptif ini gimana cara mengambil novelty-nya, bisa dilihat juga pengambilan datanya itu menggunakan apa? Apakah menggunakan Google Formulir atau mungkin menggunakan Surpay Monkey. itu juga merupakan kebaruan. Lalu temuan selanjutnya untuk yang deskriptif, tidak mungkin di dua lokus yang berbeda itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi hasil yang akan ditampilkan pun itu pasti akan berbeda. Seperti itu untuk kebaruan. Jadi menurut saya, terima kasih Pak Irwandi. Terima kasih Pak Irwandi Rahman sudah bergabung jauh-jauh dari Makassar ya Pak. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bu Rahmi sudah cukup jelas. Kita lanjut lagi Bu Rahmi, ini masih ada yang raise hand. Ibu Lintang Putri dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mode suara. Mohon menyebutkan asal instansi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Lintang, mahasiswa dari UNGIP. Jadi begini, saat ini saya sedang mengerjakan proposal skripsi. Di skripsi saya ini nantinya saya akan menganalisis engagement dari suatu akun Instagram di mana data analisis engagement tersebut itu didapatkan melalui salah satu aplikasi Upmetric namanya itu fanpagekarma.com. Aplikasi tersebut itu kan berarti instrumennya ya Ibu. Kemudian data engagement itu adalah data utama penelitian saya. kemudian oleh The Swing saya itu saya tetap disuruh untuk membuat questionnaire terbuka untuk pengelola akun Instagram tersebut dan juga tiga followers teraktifnya. Fungsi dari questionnaire terbuka ini itu hanya sebagai verifikator dari data utama online engagement tadi. Berarti questionnaire terbuka itu instrumen kedua saya ya Ibu. Terus untuk aplikasi untuk instrumen Upmetric tadi itu sudah pernah digunakan di terbitan buku Bunga Rampai Informetrika dimana Profesor Solisio Basuki yang kita ketahui sebagai profesor di bidang ilmu perpustakaan itu menjadi editor dalam penerbitan buku tersebut. Nah kemudian dosen saya ini bilang kalau misalkan memang aplikasi Altymetric tadi sudah pernah digunakan di sebuah buku berarti itu kan sudah melalui proses review dari editor atau validitasnya ini itu sudah teruji gitu menggunakan validity construct ibu berarti nah Profesor Solisio Basuki itu kan juga ekspertis dalam bidang bibliometrika nah Altymetric ini itu seperti turunan gitu bu turunan dari bibliometrika nah yang saya ingin tanyakan itu yang pertama jika validitas instrumen Altymetric tadi sudah teruji melalui validity construct itu kemudian apakah tetap perlu ini ya bu diuji reliability reliability jika iya itu bagaimana ya bu cara uji reliability reliability kemudian untuk yang kedua itu instrumen yang kedua yang koyesiner terbuka tadi itu kan fungsinya hanya sebagai verifikator dari data utama saya nah itu apakah juga tetap perlu diuji validitas dan reliability jika fungsinya itu hanya sebagai verifikator begitu ibu pertanyaan saya terima kasih baik terima kasih mbak lintang ini ibu rahmi pertanyaan dari mbak lintang putri mahasiswa ilmu perpustakaan undip sendiri monggo ini dipersilahkan kita ketemu dengan ahlinya mbak lintang silahkan ini sekalian bimbingan ya mbak lintang ibu terima kasih atas pertanyaannya mbak lintang terkait dengan Altymetric emang baru banget ya mbak ya di apa namanya ini juga baru sekali sih saya juga kaget sama ide-ide mahasiswa sekarang yang out of the box keren banget saya apresiasi untuk keberanian untuk menganalisis Altymetric ini jadi Altymetric merupakan salah satu turunan dari Scientometric ya bapak dan ibu jadi kalau misalkan disini ada Altymetric ada Bibliometric terus habis itu ada apa yang lagi ngetrend sekarang saya kurang tahu data mining dan lain sebagainya itu salah satu contoh dari Scientometric tadi ada dua data atau dua instrumen yang digunakan yang pertama adalah engagement ini digunakan dari Altymetric ya balintang ya terus yang kedua adalah questionnaire terbuka pertanyaannya adalah perlu gak sih validitas konstruk ini di Altymetric menurut saya tergantung pertanyaan penelitian mbak kalau misalkan menurut editornya ini sudah disampaikan di bukunya Proxulis dan Proxulis ini merupakan salah satu ahli di bidang ilmu perpustakaan berarti kita sudah dapat validitas konstruk walaupun dari buku dari ahli jadi menurut saya tidak diperlukan yang kedua terkait dengan questionnaire terbuka ini disebarkan ke penyelenggarannya dan juga mahasiswanya tapi ini boleh tahu gak mbak berapa jumlah dari penyelenggarannya dan mahasiswanya berapa mungkin sedikit resisi bu untuk apa question yang terbuka tadi itu untuk pengelola akun instagram itu tadi itu ada satu atau dua saya belum lebih lanjut tapi sekitar satu atau dua kemudian satunya itu tiga followers teraktif yang memfollow ini memfollow akun instagram yang saya akan teliti itu totalnya 4-5 sekitar 4-5 4-5 berarti tidak diperlukan untuk yang reliability tapi untuk uji validitas itu bisa konsultasi ke pembimbing saja itu sudah cukup kalau misalkan reliability contohnya seperti ini sebentar saya tunjukkan ini semoga terlihat contohnya dari SPSS kita lanjutkan membuat hipotesis buat hipotesisnya lanjut penelit jangka dengan pedagang jadi nanti publiknya membuat hipotesis mohon maaf mohon maaf mohon maaf ada yang bocor Ibu Rami sebentar kami atasi kendalanya terima kasih baik terima kasih Ibu Ronda jadi untuk uji reliability dan juga validitas kalau dari questionnaire tadi kan pertanyaannya masih questionnaire terbuka ya dan respondennya juga tidak terlalu banyak jadi menurut saya tidak diperlukan untuk uji reliability dan juga validitas namun kalau ingin mengumpulkan lebih dari katakanlah 30 sampai 50 itu bisa menggunakan uji reliability dengan contohnya itu menggunakan sebenarnya saya tampilkan contoh dari uji reliability itu seperti apa saya share screen semuanya bisa terlihat terlihat di sini kita uji reliability seperti apa analize scale reliability analysis lalu masukkan semua pertanyaannya dan statistiknya sudah biarkan saja default dan langsung ke ok nah di sini terlihat mungkin agak kecil ya Bapak dan Ibu kronbah alpha yang dimaksud dengan reliability statistik adalah di sini terlihat bahwa ada sekitar 30 pertanyaan kemudian diuji cobakan ke 127 responden dan mendapatkan nilai 0,9 dimana ini hampir mendekati satu dan seluruh pertanyaannya itu disebut sebagai reliable jadi kalau jadi kalau misalkan Mbak Lintang pengen uji coba ke lebih dari lebih dari 4 deh itu mungkin mendapatkan novelty yang lebih tinggi dan bisa berpengaruh juga terhadap penelitian di ilmu perpustakaan dan informasi sih Mbak ini saya memberikan tantangan sih ke Mbak Lintang Mbak Lintang kan masih muda Mbak jadi kalau misalkan mahasiswa biasanya menggepu-gepu dan idealismenya tinggi jadi kalau bisa mungkin lebih dari 4 sampai 5 oke jadi Ibu terima kasih atas jawabannya saya mau memberikan pertanyaan lanjutan boleh tadi untuk validitas konstrak aja itu apakah sudah cukup ya Bu apakah juga pemerlukan validitas lainnya gitu Bu validitas yang lainnya seperti apa contohnya saya lupa sih kan kemarin juga baru-baru metode penelitian ada macam-macam tapi kalau misalkan menggunakan validitas konstrak saja itu apakah sedih cukup gitu Bu kalau nggak salah ada beberapa validitas ya Mbak ya jenisnya ini saya sambil cari sih Mbak saya juga lupa dosen juga manusia Mbak sebentar validitas konstrak validitas ekologis oh iya ini dia validitas rentak validitas predictif validitas convergent validitas ekologi saya tunjukkan dulu saya tunjukkan dulu jadi terkait dengan validitas ini saya anggil dari slide saya yang lengkap sekali ada ratusan sih sebenarnya untuk kuantitatif jadi disini yang Mbak maksud terkait dengan validitas konstrak itu sama dengan validitas face validity atau konsepnya tuh udah cepat atau belum sih terus abis itu ada beberapa validitas yang lain yang kemudian bisa digunakan Mbak contohnya ada validitas serentak itu bisa dilihat dari kriteria yang relevan saat ini apakah altmetrics ini sudah digunakan di beberapa penelitian sebelumnya terus apakah trendnya sesuai atau tidak lalu juga ada validitas predictif apakah nanti hasil penelitiannya Mbak lintang akan relevan di masa depan terus abis itu pembangunan validitas apakah hipotesis berguna dihasilkan validitas convergen ini apakah didukung dari hasil metode yang lain sama satu lagi validitas ekologis tau saya validitas ekologis jadi mengandalkan instrumen dan pengukuran validitas ekologis berarti mengandalkan instrumen dan pengukuran apakah pertanyaan terbuka tersebut itu berdasarkan instrumen dan pengukuran yang digunakan oleh penelitian sebelumnya jadi tadi ada beberapa validitas yang Mbak ada sekitar lebih dari lima validitas yang Mbak lintang baru maksud itu cuma satu ada sisanya satu, dua, tiga sama satu lagi yang ekologis mungkin ini bisa di screenshot dulu sudah terima kasih Bu saya ingin mengonfirmasi ulang tadi untuk yang uji reliability pasional tetap buka tadi kata Ibu kan tidak diperlukan karena alasannya tadi responden itu tidak cukup banyak berarti alasannya itu saja terima kasih banyak Ibu terima kasih Mbak Lintang Putri Alhamdulillah dapat bimbingan skripsi singkat dari Ibu Rahmi beruntung sekali Mbak Lintang lanjut lagi Ibu Rahmi ini ada pertanyaan dari kolom chat dari kolom chat yang sudah banyak masuk di kami mohon bisa ditampilkan ini pertanyaan dari Irni Rafilah dari Winsuka apakah metode kuantitatif pendekatan deskriptif menggunakan variabel tunggal wajib menggunakan hipotesis semoga menjawab Mbak Irni baik terima kasih Ibu Rahmi semoga ini menjawab tadi tanyaan dari Mbak Irni berikutnya dari Heri Mudra instansinya dari IIN Kerinci Jambi pertanyaannya ada dua ini apakah boleh kita menggabungkan dua pendekatan sekaligus seperti deskriptif dan asosiatif dalam satu penelitian dan bagaimana cara menentukan sampel untuk penelitian survei misalnya mahasiswa jurusan bahasa Inggris dari beberapa kampus apakah kita tetap menggunakan probability sampling atau non-probability sampling misalnya convenience sampling begitu terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri Mudra Pak atau Bu Pak sepertinya dari namanya Pak yang pertama terkait dengan terkait dengan menghubungkan dua pendekatan sekaligus seperti deskriptif asosiatif dalam satu penelitian boleh jadi tadi ada tiga yang baru saya jelaskan level dari judul penelitian deskriptif asosiatif komparatif lalu yang tahapan keempat itu asosiatif dan juga komparatif yang paling tinggi adalah struktural jadi bisa dilihat di sini bahwa pendekatan deskriptif dan asosiatif itu bisa digabungkan deskriptif hanya untuk menjelaskan saja asosiatif itu melihat hubungan antara satu variable dengan variable yang lain lalu semoga yang pertama itu sudah menjawab lalu pertanyaan kedua bagaimana cara menentukan sampel untuk penelitian survei misalnya mahasiswa jurusan bahasa Inggris dari beberapa kampus apakah kita tetap menggunakan probability sampling atau non probability sampling baik untuk penelitian survei dan pembagian questionnaire untuk mahasiswa bahasa Inggris di beberapa kampus itu dapat menggunakan probability sampling karena pendekatan probability sampling ini umumnya digunakan untuk penelitian kuantitatif Bapak dan Ibu jadi probability sampling yang terdiri dari simple random certified sampling terus cluster multi-stage sampling itu semuanya adalah penelitian kuantitatif tapi non probability sampling ini juga bisa digunakan apabila nanti Bapak mengambil wawancara dari mahasiswa tertentu jadi hanya untuk mendukung apakah hasil survei yang sudah disebarkan apakah sesuai dengan hasil wawancara nah convenience sampling ini biasanya digunakan atau non probability sampling umumnya digunakan di penelitian kualitatif seperti snowball sampling convenience sampling judgment sampling itu biasanya kualitatif tapi ini juga bisa digunakan untuk mendukung temuan dari probability sampling seperti itu Pak Heri Mudra semoga menjawab baik baik Ibu Rahmi terima kasih semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Heri Mudra selanjutnya adalah pertanyaan dari Grandi dari Undipni bagaimana cara menjustifikasi skala genap atau ganjil silahkan Ibu Rahmi skala genap dan juga skala ganjil cara justifikasinya adalah jika penelitian oh iya mohon maaf terima kasih Bapak ataupun Ibu Grandi atas pertanyaannya untuk menjustifikasi skala genap atau ganjil yang pertama Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan skala ganjil apabila belum pernah ada penelitian sebelumnya atau ada penelitian sebelumnya tapi Bapak dan Ibu ragu-ragu untuk oke deh skala genap aja nih kita pengen ngetes aja atau tes to the water itu Bapak dan Ibu kalau takut atau khawatir atas temuan apakah validitasnya nanti akan meragukan atau relabilitasnya akan meragukan skala ganjil itu yang saya sarankan tapi kalau Bapak dan Ibu mempunyai keberanian yang sangat tinggi terhadap paper-paper yang ada di psikologi dan ayo deh kita tes terkait dengan benar gak sih mahasiswa atau masyarakat Indonesia itu lebih mempunyai tendensi sentral dalam menjawab semua pertanyaan atau pernyataan dalam survei jadi kalau berani itu pakai skala genap perbedaannya ada lagi kalau misalkan skala ganjil itu mungkin penelitian yang pengen apa ya namanya mentes aja atau mendeskripsikan saja tapi kalau skala genap biasanya digunakan untuk pengukuran emosi sikap perilaku dan juga hal-hal yang berarubah atau berkaitan dengan psikologi manusia seperti itu itu untuk cara menjustifikasi skala genap dan juga skala ganjil oke baik Ibu Rahmi selanjutnya dari Mbak Yuni Sara ini penyanyi bukan ya Mbak Yuni Sara dari Prodi Ilmu Pustakaan dan Informasi Islam beliau menanyakan mengenai metode penelitian kuantitatif untuk penulisan karya ilmiah kapan saatnya kita menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam penulisan karya ilmiah agar kita dapat memahami metode penelitian dengan mudah begitu Ibu Rahmi terima kasih terima kasih Kak Yuni Sara terima kasih atas pertanyaannya apa bedanya penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif di penulisan karya ilmiah mudahnya seperti ini Mbak penelitian kualitatif lebih cenderung ke topik-topik sensitif misalkan sekarang lagi metren ini ya mahasiswa demo gitu apa kaitannya mahasiswa demo di mahasiswa demo dengan IPK mahasiswa itu sendiri nah itu kan merupakan isu-isu yang sensitif dan kemudian bisa dianalisis secara kualitatif umumnya daerah perbatasan terus habis itu apalagi ya tingkat tingkat kedewasan seseorang itu digunakan di penelitian-penelitian kualitatif coba nanti Kak Yuni Sara bisa melihat penelitian kualitatif itu rata-rata kan menggunakan apa namanya bahasa-bahasa yang sensitif tapi kalau penelitian kuantitatif itu lebih kepada penelitian-penelitian yang tidak begitu sensitif hanya untuk membuktikan saja teori yang sebelumnya itu benar atau salah atau hipotesisnya itu ditolak atau diterima itu ciri mendasar saja Bapak dan Ibu dan juga teman-teman di sini kualitatif rata-rata isu-isu sensitif yang dibawakan tapi kalau misalkan kuantitatif itu rata-rata gak mau ribet jadi rata-rata tidak mau ke isu-isu sensitif bisa ke isu-isu sensitif tapi perlu dengan pertimbangan mata seperti itu baik terima kasih Ibu Rahmi semoga dapat menjawab pertanyaan dari Kak Yuni ya ini ada yang raise hand lagi Ibu Rahmi oh iya Pak Nurholis Pak Nurholis dipersilahkan Pak siang siang selamat siang Pak selamat siang baik ketemu lagi Pak silahkan Pak Nurholis mohon menyebutkan dari instansi mana Pak kayaknya familiar nih Bapak nofris ya ini nofris rupanya Pak Nur bisa terhubung kembali dengan kami Pak Nur silahkan Pak Nur agak gangguan terkait dengan pertanyaan dari siapa tadi Mbak Yuni Sara itu ya yang saya baca dari set kolom cat itu ini saya menemukan buku yang karya dari Pak Profesor Sugiyono terkait penggunaan metode kuantitatif ya itu yang pertama itu masalah yang digunakan merupakan titik tolak penelitian yang sudah jelas yang kedua yaitu bila ingin bila peneliti itu ingin mengetahui informasi yang luas dari suatu populasi yang ketiga bila ingin diketahui pengaruh atau perlakuan treatment dari suatu penelitian tersebut yang keempat yaitu peneliti bermaksud menguji hipotosis dari penelitian itu kelimanya yaitu bila peneliti ingin mendapatkan data yang lebih akurat dan untuk kemantode kuantitatif itu digunakan ketika masalah penelitiannya belum jelas yang kedua memahami makna dibalik data yang tampak yang ketiga yaitu seperti yang disampaikan Bu Rahmi yaitu memastikan kebenaran data mengembangkan teori dan menyeliti sejarah perkembangan begitu Bu terima kasih terima kasih Pak Nurholis dari Kendal ya Pak iya Bu terima kasih menambahkan dari apa yang sudah disampaikan terima kasih Pak lanjut ya Bu Rahmi lanjut ke pertanyaan selanjutnya siap baik ini dari Mbak Agustina dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Pangkalan Susu Langkat gitu ya apakah proses validitas instrumen dijelaskan dalam laporan proposal pada beberapa oh ini dalam ya dalam mongga mongga Mbak Rami terima kasih Mbak Agustina dijelaskan pada bab 3 metode terkait dengan proses validitas instrumen dan juga tahapan-tahapan lainnya itu semuanya dimasuk ke metode baik sudah dijawab ya Mbak Agustina berikutnya pertanyaan dari Autin Sahnos saya kok susah ya melafalkannya ya mungkin dari Rusia atau sekitarnya dari Autin Universitas Megareski Makassar ini bertanya mengenai metode penelitian dengan judul intervensi oh mungkin beliau minta contoh penelitian dengan judul intervensi begitu silahkan Ibu Rahmi baik-baik terima kasih Mbak Autin Sak Noh Siwi jadi terkait dengan metode penelitian dengan judul intervensi itu bisa Mbak jadi contohnya itu adalah penelitian seperti ini yang dengan judul intervensi itu melakukan pendekatan eksperimen Bapak dan Ibu jadi eksperimen ini ada intervensi contohnya seperti ini apakah apakah mahasiswa yang mahasiswa yang hadir pada perkuliahan daring menggunakan kacamata atau tidak menggunakan kacamata ini setelah tiga bulan pengamatan akan menambah minusnya seperti itu jadi yang pertama itu adalah variable bebasnya tidak pakai kacamata tapi terus-terusan dalam perkuliahan secara daring yang satu lagi variable terkontrol adalah variable yang misalkan mahasiswa tersebut pakai kacamata dengan perkuliahan daring selama tiga bulan ini keduanya akan menghasilkan apa sih apakah nanti dua-duanya ini akan nambah minusnya atau tidak jadi intervensi yang digunakan disini adalah perkuliahan daring seperti itu jadi contohnya itu sama kalau kaitannya dengan perpustakaan ya Kak Siwi jadi menurut saya kalau dikaitkan dengan perpustakaan apakah mahasiswa yang biasanya meminjam buku ke perpustakaan dan juga menggunakan layanan komputer di perpustakaan itu mendapatkan IPK yang baik seperti itu atau apakah akan mempengaruhi IPK jadi itu ada beberapa intervensi nah intervensinya itu merupakan medium yang kemudian dites kepada dua variable yang berbeda ini jadi metode penelitiannya dengan judul intervensi lebih cocok menggunakan metode penelitian eksperimen seperti itu Mbak Siwi semoga menjawab terima kasih Bu Rahmi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Siwi lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ali Mudin Win Mataram jauh-jauh ini Ibu Rahmi peserta webinar kami bagaimana tips dan trik membuat questionnaire yang terstruktur dengan penelitian kita silakan terima kasih Mas Ali Mudin bagaimana tips dan trik membuat questionnaire yang terstruktur dengan penelitian kita questionnaire yang terstruktur saya menceritakan pengalaman saya saja sebagai dosen jadi saya mengajar metode penelitian kuantitatif juga dan disitu saya menguji cobakan mahasiswa coba mencari satu jurnal internasional di rentang jurnal yang masuk ke Q1 dan juga Q2 artinya kuartil 1 dan kuartil 2 itu hampir sama dengan Sinta 1 dan juga Sinta 2 nah mahasiswa diminta untuk mencari paper yang ada questionnaire-nya disitu walaupun itu dalam bahasa Inggris seperti itu jadi untuk cara yang paling mudah adalah mencari penelitian sebelumnya terus habis itu kita perbaiki bahasanya kita konsultasikan bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ke pembimbing setelah itu baru di uji cobakan ke 30 mahasiswa ya 10 sampai 30 mahasiswa apakah questionnaire terstruktur itu bisa di aplikasikan ke tempat penelitiannya Mas Muhammad ya tadi gitu Pak jadi kalau menurut saya itu contoh mudahnya cari ke jurnal internasional tapi kalau untuk jurnal nasional bisa dicari di Sinta 1 ataupun Sinta 2 tapi yang saya menjadi concern sih kebelakangan ini jarang jurnal Indonesia yang mencantumkan pertanyaan penelitian atau pertanyaan questionnairenya jadi pastikan ada questionnaire yang disebarkan itu kemudian bisa direplikasi dan juga diaplikasikan ke tempatnya Bapak dan Ibu seperti itu terima kasih atas pertanyaannya semoga menjawab baik terima kasih Ibu Rami lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Titania Lintang Palupi dari Undip ini bagaimana cara menentukan sampel untuk uji validitas dan rehabilitas bagi penelitian dengan populasi kurang dari 50 orang dalam sebuah instansi silahkan Ibu Rami baik terima kasih Mbak Titania saya izin share screen ya Bu ya Mbak Titania saya izin untuk memperlihatkan data sementara ya kalau kurang dari 50 saya hapus dulu semuanya jadi ada sekitar 50 orang yang ingin diuji cobakan terkait dengan relabilitasnya jadi yang pertama itu adalah uji relabilitas yang tadi saya sudah praktikan skala relabilitas analisis lalu masukkan keseluruhan pertanyaannya dengan skala scale ini yang likert semuanya dimasukkan dan bisa dilihat disini kronbah alfanya jadi tidak jauh berbeda kalau misalkan kronbah alfa yang 120-an responden dengan 50 responden saja asal lebih dari 0,5 atau 0,6 itu sudah diterima dalam ilmu sosial tapi kalau misalkan ingin lebih tinggi lagi 0,8 atau 0,9 itu lebih baik selanjutnya untuk uji validitas uji validitas itu kalau tidak salah divariat masukkan keseluruhannya terus klik ok korelasinya nanti ada tabel seperti ini yang kita lihat adalah Pearson correlation disini ada 0,503 0,584 ini yang kemudian kita lihat di art table jadi semoga terlihat kalau bapak dan ibu cari art table SPSS art table disini contohnya ada yang dilihat adalah degree of freedom DF ini degree of freedom N nya adalah jumlah dari responden yang ingin kita tes misalkan tadi ada 50 berarti 50 kurang 2 ada sekitar 48 yang dilihat yang dilihat adalah 48 dengan tes signifikansi 0,05 untuk uji satu arah hanya satu satu variable tapi kalau misalkan untuk dua arah atau dua variable itu pakenya 0,05 yang dilihat disini berarti yang dilihat adalah jumlah respondennya 50 dikurang 2 48 ada 0,23 kita lihat lebih dari 0,23 itu berarti valid dari tabel bivariat ini jadi kita lihat yang di atas 0,23 itu berarti valid semuanya kalau yang di bawah 0,23 itu berarti tidak valid nah contoh dari minus ini yang minus ini diabaikan saja karena untuk validitas itu biasanya mutlak yang dilihat berarti yang di bawah 0,23 apakah ada yang 0,23 nanti bisa dilihat disini tapi selama ini aman ya 0,23 0,25 mohon maaf Ibu Rahmi yang SPSS tidak terlihat oh tidak terlihat hasilnya iya mohon maaf berikut oh iya sudah 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 oke yang tadi sudah ya untuk yang artable yang artable bisa diulang lagi oh bisa diulang lagi mohon maaf diulang lagi saja biar lekap terima kasih terlihat mohon maaf jadi untuk yang pertama terkait dengan uji reliability uji reliability itu semua tombolnya ada di analyze lalu ada di scale reliability analysis lalu masukkan keseluruhan pertanyaannya menggunakan skala Likert lalu klik oke nah disini terlihat bahwa krombah alfanya 0,896 yang berarti bisa dikatakan reliable untuk keseluruhan instrumen yang kita buat seperti itu selanjutnya adalah uji validitas uji validitas menggunakan analyze juga tapi di bivariate jadi ada dua variable bivariate masukkan semuanya lalu klik oke nanti muncul tabel seperti ini jadi yang dilihat adalah Pearson correlation oke nah Pearson correlation ini kita cocokkan ke art table art table nya itu adalah cari di google art table nanti ada muncul contohnya ini satu tingkat signifikansi untuk satu arah dan juga dua tingkat signifikansi untuk uji dua arah degree of freedom itu berarti adalah jumlah dari respondennya jumlah responden yang terkumpul misalkan ada sekitar 50 orang yang tadi jadi 50 dikurang 2 ada di 48 oke jadi ada di 48 disini untuk uji satu arah harus 0,23 lebih dari 0,23 berarti baik kalau kurang dari 0,23 butir tersebut tidak valid jadi dilihat disini Pearson correlation yang kurang dari 0,23 itu berarti tidak valid tapi kalau ada yang minus seperti ini ini diabaikan saja karena uji validitas itu bentuknya mutlak jadi lebih dari 0,23 kecuali kalau pengen melihat efek dari angka-angka ini minus ini bisa berpengaruh tapi untuk validitas ini tidak berpengaruh jadi bisa dilihat disini yang kurang dari 0,23 itu yang tidak valid selama ini aman untuk 0,23 mungkin bisa dilihat disini nah ini dia yang tidak valid 0,165 yang berarti di bawah dari 0,23 yaitu informasi misalkan dokumentasi tampilan pesan struktur informasi dan lainnya yang ditampilkan oleh situs web repustakan UI sudah jelas berarti kalau di bawah berarti tidak valid asumsinya ada dua situs webnya ini belum jelas yang kedua adalah respondennya ini tidak mengerti terkait pertanyaannya seperti itu itu bisa dilihat dan uji validitas ini kalau yang kurang dari 0,23 untuk disebarluaskan ini bisa dihapus atau bisa dipertahankan sampai akhir tapi nanti ini untuk uji coba yang lain ini harus dihapus seperti itu Mbak siapa tadi Mbak Lintang Mbak Lintang baik penjelasannya sangat lengkap sekali Juru Rahmi next pertanyaan selanjutnya ya banyak sekali yang sudah masuk ini terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Putri Wijayanti ilmu perpustakaan undip menanyakan tentang beliau bercerita bahwa penelitiannya tentang persepsi pemustaka pada akun media sosial perpustakaan saya lakukan pada suatu populasi bertanya mengenai hipotesis dan analisis datanya bagaimana bila saya menentukan hipotesis namun analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif karena saya telah menentukan sampel yang representatif dari populasi tersebut kemudian nantinya saya ingin mengeneralisir pada populasi begitu mungkin bisa dipahami Ibu bisa Ibu baik terima kasih pertanyaannya Mbak Putri jadi menurut saya kalau sudah ditentukan hipotesis lanjutkan saja sampai statistik inferensial deskriptif ini hanya untuk menggambarkan saja Mbak saya berikan contoh lagi apa bedanya statistik deskriptif sama statistik inferensial menurut data set saya ya jadi disini contohnya adalah pengaruh arsitektur informasi situs web perpustakaan universitas Indonesia terhadap performa UX-nya mahasiswa deskriptif statistik hanya menggambarkan persebarannya saja misalkan contohnya frekuensi saya pengen lihat sebentar sebentar jadi analyze frekuensi deskriptif statistik terus habis itu kita pengen lihat persebaran jenis kelamin umur semester program studi fakultas fokasi terus persebaran dari ini masukkan semuanya ke sini ini statistiknya coba kita lihat sama standard deviation chartnya bar chart lalu formatnya berdasarkan variable klik ok jadi untuk deskriptif itu hanya melihat persebaran dari jenis kelamin misalkan klik dua kali untuk melihat persebarannya rata-rata yang menjawab questionnaire itu perempuan dibanding laki-laki ini yang disebut dengan statistik deskriptif ya bapak dan ibu teman-teman jadi hanya menggambarkan persebarannya dari umur 18 dan lain sebagainya ini berapa fakultas yang paling sering menjawab berapa dan lain sebagainya oke ini deskriptif tapi kalau misalkan sudah dibuat hipotesis apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan contohnya library information information seeking di perpustakaan atau lip books jadi bisa dilihat di deskriptif statistik sama cross tabulasi masukkan contohnya dari jenis kelamin atau mungkin program studi fakultas lalu masukkan disini lip books jadi ada dua variable disini yang bisa kita lihat terus klik display kluster barcar disini sudah ada jadi dua variable jadi untuk variable library user experience perempuan dan juga laki-laki terlihat perbedaannya dan untuk fakultas juga ada perbedaannya nah kalau pengen lihat predictive analysis apakah ada hubungan yang signifikan atau tidaknya balik lagi ke cross tabulasi jenis kelamin dan fakultasnya masih sama jenis kelamin saja biar tidak kemana-mana terus habis itu pengen melihat kaitannya antara situs web UI perpustakaan UI simple untuk digunakan masukkan ke sini terus kita lihat exactnya biarkan aja statistiknya kita masukkan kaya square sama korelasi terus habis itu Z-testnya kita adjust pick-up linknya langsung oke aja lalu terlihat disini pertanyaannya adalah situs web perpustakaan UI simple digunakan atau tidak jadi terlihat bahwa banyak yang bilang setuju di perempuan tapi di laki-laki banyaknya yang dikurang setuju dan juga tidak setuju kita bisa lihat signifikan atau enggaknya itu dimana dilihat di kaya square testnya lalu ada piersan kaya square lalu ada asymptomic signifikan two-sided kalau default ya siapa tadi nama yang saya lupa putri 0 kalau ini disebutnya asymptomic signifikan itu disebutnya sebagai p-value p-value ini harus sama dengan atau kurang dari sama dengan 0,05 berarti signifikan kalau p-value ini lebih dari 0,05 0,05 berarti tidak jadi terlihat di sini hasilnya adalah situs web perpustakaan UI itu simple untuk digunakan kalau dari jenis kelamin itu berarti enggak signifikan jadi jenis kelamin ini tidak mempengaruhi apa namanya penilaian terkait dengan situs web UI itu simple atau enggak ini rumus mutlaknya ya Mbak Putri terkait dengan melihat piersan kaya square-nya apakah ada hubungan atau tidaknya semoga menjawab baik Ibu Rahim insya Allah itu bisa menjawab pertanyaan ternyata pertanyaan terakhir dari peserta kali ini dan kita sampai ke puncak acara mohon Ibu Rahmi bisa berkenan sedikit memberikan closing statement bagi para peserta terutama mahasiswa nih agar semangat silahkan ada pertanyaan lagi atau langsung closing statement saja ada satu lagi mohon maaf ada satu lagi akan ditampilkan pertanyaan terakhir ini dari Hartinah Dewi Utami dari Ibu Pepustakaan Undip bertanya mengenai penelitian saya bertujuan meneliti tentang efektivitas suatu buku self-help sebagai metode biblioterapi untuk pemulihan stres dan kecemasan mahasiswa saat mengerjakan skripsi apakah penelitian tersebut termasuk menggunakan desain penelitian kuasi eksperimental Bu kemudian untuk menentukan sampelnya apakah boleh menggunakan teknik purposive sampling begitu terima kasih silahkan dari Mbak Hartinah ini juga mahasiswa ilmu perpustakaan undip silahkan Ibu Rahmi terima kasih Ibu Hartinah terkait dengan pertanyaannya bisa menggunakan kuasi eksperimental dan juga bisa menggunakan teknik purposive sampling kalau purposive sampling ini non-probability berarti berdasarkan kriteria-kriteria dan kalau dilihat dari temanya untuk self-help sebagai metode biblioterapi untuk pemulihan stres dan kecemasan ini nampaknya belum ada instrumen untuk dijadikan questionnaire yang lebih saya sarankan adalah untuk menggunakan penelitian kualitatif untuk wawancara terlebih dahulu ke mahasiswanya seperti itu Mbak Hartinah semoga menjawab Insya Allah menjawab pertanyaan dari Mbak Hartinah silahkan Ibu Rahmi untuk closing statement acara kita dari pagi hingga siang hari ini terima kasih Ibu Rahmi terkait dengan closing statement terima kasih untuk Ibu Rahmi karena sudah mengundang saya menjadi narasumber untuk pelatihan metode penelitian kuantitatif terkait dengan metode penelitian kuantitatif awalnya saya datang ke Indonesia lagi untuk mengabdi di tahun 2019 dan waktu itu jarang sekali ada dosen ataupun kolega-kolega saya di ilmu perpustakaan dan informasi menggunakan metode kuantitatif saya tidak ingin mendiskreditkan metode-metode yang lain karena tujuan untuk penelitian itu hampir sama semuanya yaitu mencari kebenaran ilmiah dan bagaimana penelitian ini kemudian diterbitkan atau diaplikasikan ke seharian karena yang saya lihat adanya kesinambungan antara praktisi dan akademisi di Jepang itu sangat baik dan tidak mendiskreditkan metode-metode yang lain malah untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang baru pada saat itu tahun 2019 metode kuantitatif jarang sekali digunakan dan juga jarang sekali diaplikasikan di penelitian baik itu S1 maupun S2 kedepannya apapun metode penelitiannya dan hasilnya itu berguna untuk masyarakat bisa digunakan dan mahasiswa terutama apa ya namanya sebenarnya untuk belajar metode penelitian kuantitatif ini saya belajar otodidak dari S2 sama S3 waktu S1 saya tidak bisa dikatakan tidak mendapatkan materi terkait dengan metode penelitian kuantitatif dan sekarang zamannya sangat berkembang Bapak dan Ibu ada namanya Kampus Merdeka saya bisa memberikan materi ke Undip nanti juga mungkin dari Undip juga bisa ke Universitas Indonesia dan lain sebagainya jadi gerbang itu sudah terbuka lebar untuk kita belajar dari mana dari mana-mana istilahnya dan terkait dengan ilmu itu sendiri manusia itu mungkin bisa bertahan tanpa adanya makanan mungkin bisa makan satu kali sehari seperti saat ini sedang puasa tapi kalau misalkan ilmu itu kita butuh setiap hari dan butuh setiap detik bahkan untuk mencari apa sih keraguan kita terhadap sesuatu jadi untuk pertemuan kali ini untuk mahasiswa tetap semangat untuk mencari ilmu dan juga saya ingin menekankan sekali lagi bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu dan terima kasih atas antusiasmenya untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari rekan mahasiswa maupun rekan di pustakawan ataupun akademisi itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih lebih kurangnya saya mohon maaf saya kembalikan ke Bromda terima kasih Ibu Rahmi semoga yang disampaikan Insya Allah akan memberikan tambahan pengetahuan dan ilmu bagi seluruh peserta terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang mengikuti dari awal hingga akhir ini saya santakan Ibu Rahmi ini stand by dari 530 dari pagi hingga siang ini terima kasih mohon maaf apabila saya selaku moderator melakukan hal-hal yang kurang bergenan bagi narasumber maupun peserta sekali lagi terima kasih Ibu Rahmi demikian acara webinar pada pagi hingga siang hari ini terima kasih atas partisipasinya untuk semuanya selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa Ramadan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Rahmi terima kasih Bapak Ibu peserta adik-adik baik acara selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada pembawa acara kepada Mbak Amira dipersilahkan baik terima kasih kepada Ibu Romda Nugrahani dan terima kasih kepada Ibu Rahmi yang telah memaparkan materi yang sangat lengkap baik sebelum acara kami tutup kami informasikan kembali kepada para peserta untuk mengisi link presensi karena link presensi akan ditutup 30 menit setelah acara selesai untuk pengisian nama gelar beserta email dimohon mengisi dengan benar dan lengkap untuk link sertifikat dapat didownload di www.sertifikat.net slice webinar seri 9 dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar dapat mengikuti webinar seri 10 yang bertemakan metode penelitian kuantitatif baik acara kami tutup terima kasih kepada narasumber moderator serta peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua mohon maaf jika dalam acara webinar ini masih ada kekurangan saya Amira selaku MC pamit undur diri wabilah taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih buruk